Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Nama gue Livni Sanders. Nggak perlu bahasa-bahasa lagi gue pengen ngapain di video hari ini. Seperti judulnya, udah jelas gue bakal nge-review semua bedak lokal, oke? Tapi beda dari review biasanya. Karena review biasanya, let's say, gue bakal rating dari yang terbaik, terburuk. Karena bedak-bedak lokal yang keluar tahun ini, especially atau nggak 2 tahun belakangan ini, I can definitely say most of them are really, really good. But, ya, jadi kebanyakan yang bagusnya, it's really hard untuk bilang ada yang jelek gitu ya. Yang jelek itu jarang banget when it comes to bedak lokal. Jadi instead of going rating dari yang terburuk sampai yang terbaik, gue kasih tau lo aja, dapat gue tentang bedak-bedak yang bakal gue omongnya ini. Cuma ada 5, kalau jadi harusnya nggak panjang-panjang banget ini video. But whatever, kalau misalnya emang panjang, videonya 40 menit, I know you guys gonna watch it anyway. Dan 5 bedak lokal yang bakal gue omongnya ini tuh adalah produk-produk yang keluar di 2 tahun belakangan. Jadi kalau kayak bedak Marks, Venus, bla bla bla, nggak ada, itu bedak udah jadul banget, lebih dari 10 tahun, maybe, I don't know, pokoknya bedak-bedak yang lo yang baru, 2 tahun belakangan lah. How are you guys doing today, by the way? I know this is new hair, right? Do you think it's cute? I think it's cute. Alright, coba bakal mulai aja, gue bakal mulai dari yang paling lama dulu, keluarnya sampai yang terbaru sekarang, mungkin baru bulan kemarin, keluar. Dan yang pertama adalah si Makeover Power Stay, alright? Namanya Matte Powder Foundation. Ini bakal gue omongin, gue bakal kasih tau pendapat gue tentang ini bedak, apakah dia bagus atau tidak. Do I like it or not? Bedak pertama bakal gue review, gue bakal kasih tau pendapat gue adalah dari si Makeover Power Stay, Matte Powder Foundation. Seperti yang namanya, ini powder foundation, kalau kalian tahu, ini bisa aja disamakan kayak 2-way cake, bahasa jadulnya, lo tau kan si Pixi 2-way cake, Makeover 2-way cake, mereka pun juga punya, which basically biasanya ini bedak, bedak-bedak seperti ini tuh punya coverage yang lebih tinggi dibanding bedak biasa. Kalau bedak biasa, tujuannya untuk nge-set foundation lo, biar foundation lo gak bergeser, biar muka lo gak oily banget. Powder foundation bakal memberikan coverage, ngebuat seakan-akan lo itu udah pake foundation sebelumnya, so you don't need foundation chair atau gak foundation padat anymore, pake powder foundation aja. Harusnya sih cukup. But most of the time, it's really not. At least not for me. Lupa yang pengen tahu, gue pake W42, but for me, W42 pun still a bit too yellow, dan a bit dark kalau gue pake di area tengah wajah gue, jadi biasanya si W42 ini bakal gue pake di area luar wajah sini. Ya kalau lo gak tau, gue biasanya selalu pake 2 warna bedak, kayak dimana warna terang bagian tengah, warna agak gelap atau gak warna yang sama kayak kulit gue di bagian luar. Kebanyakan lupanya pasti bakal ngebanding ini sama produk mereka yang 2-way cake, itu bedak mereka yang sebelumnya mereka udah punya. Then I can say this one is better, better dimana dia gak terlalu powdery. It's not natural, definitely, karena dia punya matte finish, jadi beneran keliatan bedakan banget, tapi dibanding 2-way cake mereka yang dulu itu, yang you know packaging lamanya, gak ada tulisan power stay, pokoknya produk mereka yang 2-way cake itu lo tau lah. Dan untuk ini dia gak se-powdery bedak mereka sebelumnya, oke jadi dia lebih nyantai gitu lah. I cannot say that it's menyatu, because it's not, lo masih bisa ngeliat tekstur bedaknya di wajah lo. Dan ini bedak bisa keliatan keki kalau lo pake di bawah foundation yang udah matte finishnya, oke jadi matte foundation, ditambahin matte powder foundation seperti ini, lebih keki lagi. Jadi kalau misalnya pengen pake ini, gue bakal saranin lo pake foundation yang mungkin gak terlalu matte finishnya, tapi hasilnya bakal jadi matte saat tiba-tiba ini. Coverage-nya is really-really good tuh. Ini mungkin kalau brand luar bisa gue bandingin sama si itu, si MAC, apa namanya bedak mereka, kalau masalah mereka namanya powder foundation juga ya, you know lah bedaknya si MAC itu yang mirip-mirip, hampir mirip-mirip bentuknya seperti ini juga. Menurut gue sih bisa lo bandingin ya, ini adalah dupe lokalnya dari bedak MAC itu. I do really like it, ini biasanya sering gue pake, kalau gue pengen makeup yang lumayan keliatan dempul, oke pengen keliatan full coverage banget, glam sekali, inilah yang bedak bakal gue pake. Ini pun bakal menambah coverage lo, kalau lo pake foundation yang medium coverage ya, dimana hyperpagmentation atau enggak bagian-bagian yang enggak ketutup itu masih keliatan, bisa tambahin ini dan bakal jadi flawless. At least enggak keliatan lah itu bekas-bekas jerawat. Untuk ketahanannya is pretty good, but then again seperti yang gue bilang tadi, kalau lo pake di bawah foundation yang udah matte, atau enggak at least foundation yang teksturnya udah lumayan tebal, bakal lebih keliatan cakey lagi. So, lebih baik pake, I don't know, BB cream maybe ya di bawahnya, atau enggak pake foundation yang mungkin coverage-nya enggak tinggi-tinggi amat, biar enggak gampang nge-crack, enggak gampang keliatan, you know, apa, terlalu berkue. Ada aja, Lipni. Kata-kata yang diciptain maksa banget, lu. Cakey maksudnya. Biar enggak keliatan cakey banget, mending jangan pake barengan sama full coverage foundation ya, biar enggak terlalu berlebihan gitu. Oh, itu untuk bedak lokal kedua yang bakal gue review, ini bedak udah terkenal, banyak banget yang suka sama bedak ini, yaitu Rizzi by Lizzy Para Face Powder. Oke, ini udah gue pake dari tahun 2018 akhir, pokoknya beberapa bulan setelah mereka pertama kali launch, abis itu gue beli, jadi gue gak tau sebenernya yang keluar makeover duluan, atau si Rizzi Para duluan, kayaknya sih Rizzi Para duluan deh sebelum makeover. Untuk BLP Face Powder ini, I love the packaging, the packaging looks really sleek, keliatannya dia simple, but mewah at the same time. Packagingnya hampir mirip cushion, dimana dia ada pemisah untuk lo taro ininya, sponge-nya, dan juga setelah lo buka, dia tipe yang jaring punya, jadi bukan tipe yang, lo tau lah kayak bedak-bedak tabur lainnya, dimana dia bolong-bolong, sedangkan ini tuh jaring, so instead of lo keluarin, instead of lo begini doang, ini bisa diteken-tekan dan bedaknya bakal keluar. Concept of the packaging is really nice, puffy sponge-nya ini pun juga lembut banget, walaupun gue sebenernya lebih suka pake bedak itu pake brush, lebih suka pake brush untuk pake bedak, I can still appreciate puffy sponge-nya mereka, karena it's just different, lembut banget, enak dipake. Hasilnya si BLP Face Powder Kasih ini, keliatannya di wajah gue itu lebih ke velvet matte, oke, jadi gak terlalu mattifying banget, tetep keliatan tekstur bedaknya, tapi alus ya, it's really soft velvet, kalo lo pake highlighter cair sebelum lo pake bedak, highlighternya masih bisa keliatan, jadi gak terlalu ketutupan banget. I don't remember pengakuan mereka untuk bedak ini seperti apa, tapi untuk semua bedak, harapan gue selalu sama adalah, dia pertama bisa nge-set foundation gue, oke, ngebuat foundation gue, at least complexion gue aja, jadi lo keliatan lebih flawless, gak powdery banget, gak bedaki ya sis, dan gue juga pengen bedak gue bisa membantu untuk menahan oil lah, maksudnya kayak minyak muka gue gak terlalu keliatan minyakan banget, because I do have oily skin. gak memperburuk tekstur, ngebuat foundation tahan lebih lama, ngebuat complexion jauh keliatan lebih flawless, lebih airbrush, soft, oke, dan juga membantu untuk mengkontrol minyak. What I've seen often with this powder, kayaknya rata-rata yang suka banget sama bedak ini itu, mempunyai kulit tipe normal to dry skin, karena dia bisa nge-set foundation lo, dia bisa nge-set concealer lo, tanpa ngebuat wajah lo keliatan terlalu kering, so, I guess that's why they love it. However, for me, he says, for me, dimana kulit gue itu, oily, bertekstur, not really, dulu, teksturnya bopeng aja, tapi kan itu udah kenyataan yang gue terima ya sis, gue gak berharap bedak gue bisa menutupin bopeng gue, not really, untuk pori-pori juga rata-rata menurut gue semua bedak sama aja, kalau gue pake sponge, pasti pori-pori gue bakal keliatan lebih tersamarkan, kalau coveragenya tinggi, pasti pori-pori gue bakal keliatan tersamarkan, my personal experience with this bedak adalah, it's, okay, I've said this many times, karena udah berkali-kali gue ngomongin si face powder ini, because lu pada nanyain, it's mediocre, it's enough, but it's not amazing, it's not bad, gak jelek, tapi dia, gak bagus-bagus amat, it's okay, untuk nge-set foundation gue, bisa lah gue pake, pokoknya saat pertama kali gue dapet ini, gue pake, I do not get the impression, dimana gue pengen pake terus-menerus gitu loh, gak ada yang bedak ini bisa berikan lebih ke gue, dimana bedak ini tuh ngebuat makeup gue bagus banget, bagus kontrol minyak, or anything like that, but then again, gue mikir mungkin itu poinnya juga ya, dimana bedak ini ditujukan ya untuk natural aja, gak perlu macem-macem, what I mean adalah, gue pengen bedak gue itu untuk menambah suatu value, suatu nilai dari complexion gue, jadi gak foundation concealer doang, bedak pun ngaruh ya, dan gue pengen lu mengkasih gue sesuatu, give me something, and this one kinda gives me nothing, I cannot say they don't give me nothing, but they don't give me anything that is special, oke, so itu dia perasaan gue tentang si BLP face powder ini, dimana it's good, it's alright, it's not bad, kalo misalnya pengen pake ya terserah, tapi bukan salah satu yang gue rekomendasikan, dari dalam hati gue, oke, yang ketiga, ini sebenernya bedak kayaknya keluarnya, tahun ini juga, but I didn't know, kalo misalnya mereka keluar, mungkin karena jarang yang minta, atau enggak, gue gak terlalu peduli sama brand ini, I don't wanna say that, karena I know they watch me, tapi hello, I care, right now I care, karena gue udah tau, dulu gak tau, rata-rata semua indie brand, I know, tapi ada beberapa yang ngebuat gue peduli sama mereka, mungkin karena, you know, ada value-nya, ada nilainya, ada image-nya, anyway, gak penting, yang ketiga adalah dari si Rose All Day, oke, namanya itu adalah, The Realest Lightweight Compact Powder, ini juga salah satu yang kalian minta gue, untuk review, masukin di video ini, walaupun sebenernya gue baru nyobain ini, tuh sekitar bulan ini aja, berapa minggu belakangan, dan ini keluar, harusnya awal tahun ini ya, so untuk si Rose All Day, The Realest Lightweight Compact Powder ini, dari yang gue liat marketing mereka, promo pictures mereka, adalah kayaknya ini bedak itu ditujukan, untuk biar complexion lo itu, gak bedakan, maksudnya, flawless looking, lightweight looking, kayak gak pake bedak sama sekali, ya makanya namanya The Realest Lightweight kan, karena lo berasa sama sekali, kayak gak pake bedak, and it is true, setiap kali saat gue pake ini tuh, gue somehow berasa selalu kurang, kayak gue tau, kayaknya gue udah pake secara cukup, tapi kayaknya it's kurang, dan agak sedikit masih berasa tacky ya, jadi saat gue pegang wajah gue tuh, kayaknya masih belum keset, jadi beda banget perasaannya, di saat gue pake bedak yang lain, dimana, oh berasa halus, berarti ini bedak udah keset, ini foundation, ini concealer udah keset, sedangkan saat gue pake ini tuh, it's like gak berasa kayak pake bedak, tapi I know it's there, jadi gue bisa bilang, finish dari bedak ini tuh, lebih ke velvet, gak velvet matte, oke, karena matte nya gak terlalu keliatan, but for a powder, velvet finish itu, I think sama aja, kayak lu bilang, Dewi finish lah, untuk foundation, gak mungkin kan becek untuk bedak, dan ini sama sekali gak ada sinar-sinar ya, jadi bukan luminous powder at all, gak keliatan matte sama sekali, gak keliatan kayak lu pake bedak sama sekali, so I'm actually amazed with the finish yang this product gives, oke, finish yang dia kasih ini, it's beautiful for me, gue suka banget, efeknya di wajah gue sama sekali gak pake bedak, keliatannya kayak gak pake bedak, tapi definitely I know ada bedak disitu, dan tetep bisa nge-set foundation gue, kalau lu ngace deket-deket aja, baru lu bisa keliatan, oh iya ini udah pake bedak kok, tapi kalau lu ngace dari jauh itu, gak bakal keliatan, ini sebenernya udah bedakan atau bedu, and I love that about this powder ya, so it gives a very natural look, oke, now with that said, karena dihasilnya sangatlah natural, dan kayak gue gak pake bedak sama sekali, I would not recommend this buat oily skin, and no, setiap kali gue pake bedak ini, somehow gue lebih cepet banget berminyak, cepet banget bersinar muka gue ya, jadi no, not really, for oily skin, ini gak bakal rekomendasi banget, it's not mattifying enough, gak oil control in my opinion, dalam waktu, let's say, 3 jam, 2 jam gue pake, kulit gue itu normal to oily ya, jadi oilinya tuh gak excessive banget, tapi saat gue pake bedak ini, somehow berasa kayak kulit gue, kok minyakan banget sih, biasanya gak seminyak ini, dan karena bedak ini gak mengkontrol, atau gak menahan minyak gue, akhirnya ngebuat makeup gue, jauh lebih gak tahan lama, gak terlalu tahan lama, akhirnya saat gue pake bedak ini, so untuk oily skin, personally gue gak bakal recommend, tapi maybe untuk kalian yang dry skin, dan tetep pengen pake bedak, biar foundation atau gak concealer yang gak bergeser, this one might be good for you, ini mungkin bakal menjadi jawaban kalian ya, compact powder, jadi gak perlu pake bedak tabula, ribet-ribet, compact powder yang gak keliatan bedakan banget, dan gak bakal esensuate your texture, your skin texture, your dry skin, so yeah, that's my opinion on the realest lightweight compact powder, dari rose all day, oke, untuk buat yang nanya, gue pake warna apa, gue pake warna medium, oke, so bedak lokal keempat yang mau ngomongin di video ini ya, buat gue review adalah dari si Luque, udah sering banget gue omongin, yaitu si holy perfecting pressed powder dari Luque, ini compact powder, obviously kalo misalnya lo gak bisa liat dari packagingnya, jadi dia bedak padat, punya beautiful, 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 itulah alasan kenapa sering gue pake, sering gue omongin, karena dia beautiful, it's my favorite powder that came out this year, gue bakal langsung bilang aja, kalo it's beautiful, the reason why it's beautiful, karena dia itu mempunyai matte finish, oi di wajah gue, nge-set foundation, concealer gue secara baik, dia warna yang maya ini, punya yellow undertone, oke, jadi emang tugasnya itu, untuk nge-set wajah gue aja ya, coverage-nya I would say, ada sedikit, lebih ke medium coverage lah, gak low banget, jadi kalo lo pake untuk nutupin, kayak bekas jerawat, mungkin bisa, but gak cukup menurut gue, flawless, beautiful, flawless dengan matte finish, yang tanpa keliatan matte banget, it's gak bedaki sis, gak powdery banget ya, for this powder, dan kualitas lain yang gue suka, dari si Luke, holy perfecting press powder, adalah dia bantu, untuk mengkontrol minyak gue, and I find that quite amazing, tanpa dia hasilnya matte banget, tanpa dia hasilnya ngeringin banget, rata-rata bedak di pasaran, yang oil controlling, itu kan ngebuat muka lo, gak keliatan minyakan banget, atau at least gak terlalu shiny, itu rata-rata hasil matte-nya, lumayan matte sekali, oke, dimana dia terlalu powdery, keliatan lu pake bedak banget, karena ya, of course, bakal menangkal minyak, jadi hasilnya sangatlah matte, sedangkan ini dengan hasil matte, tapi gak bedaki, gak powdery, ulang-ulang mulu, downside dari bedaknya si, holy perfecting press powder, cuma ada dua warna doang, oke, jadi warna lebih terang, aurora, kalau gak salah, sama yang ini, Maya, kalau mereka bisa buat lebih banyak lagi, ini bakal bisa lebih banyak orang pake, oke, because it's just so good, I want you guys to try it, gue gak tau, sebenernya pengakuan dari bedak ini, itu seperti apa, tapi itulah yang gue rasain, dimana gue ngerasa dia, bisa nge-set foundation gue, bisa nge-set concealer gue, hasil yang matte, gitu kan, tapi dia gak terlalu keliatan, gue pake bedak banget, tetep pasti keliatan pake bedak, but not too much, not really, gak terlalu matte, right, gue udah bilang dari tadi, dan spesifikly untuk warna si Maya ini, dia punya yellow undertone, jadi saat gue pake di area tengah wajah gue, dia bisa kasih efek brightening, especially bagian bawah mata, gitu, jadi lebih menerang lah, lebih hidup muka lo, and yeah, the last thing I can say about this powder, adalah it's again, gak what, gak bedaki, guys, it's not too powdery, tapi hasilnya matte, bisa kontrol minyak gue, I love this, si Lukey ini juga punya loose powdernya, aduh, gue males banget ngambil, it's actually really good, tapi si compact powdernya ini sih, yang mengikat hati gue banget, buat gue suka sekali, like, setiap kali gue pengen makeup, dimana gue tau ini makeup harus bagus, pasti bedak ini yang bakal gue pake, so, itu dia review gue untuk si Lukey, please dibanyakin lagi warnanya, tersebut oleh Perfecting Pressed Powder, I love it, I really like it, I will highly recommend it, salah satu bedak terbaik yang gue coba, tahun 2020, hello, look, so, ini adalah mirror, mirror pocket, merch yang dibuat sama Lukey, karena gue selalu bilang, kalau bedak mereka itu, gak bedaki, jadi mereka bilang, mau gak kita buatin merch, yang no bedaki seperti ini, and, you know what, it looks really cute, dan kacanya pun gede, lu bisa dapet mirror pocket ini, dengan join webinar, yang bakal gue adain sama mereka, dimana gue bakal, ngajarin, atau gak at least, kasih tips, cara jadi content creator, right, vulnerable one, so, kalau misalnya pengen join, bisa tinggal klik link, yang ada di bawah, oke, I'll see you guys, I hope you guys join, karena pertama gue takut, gak ada yang join sama sekali, but, hopefully you do, dan yang terakhirnya, produk bedak, yang baru di launch, awal bulan ini, awal bulan Agus, atau gak akhir Juli kemarin, yaitu dari si, Luxe Crime Blur, and Cover 2 Way Cake, gue udah pake si, Luxe Crime Blur, and Cover 2 Way Cake, ini menuju ke 2 bulan, harusnya, ya, dan finish yang dia kasih, untuk bedak ini, adalah, I would say, Velvet Satin Finish, namanya, Against Way Cake, sama aja, kayak gue bilang tadi, a powder foundation, dimana dia, gak tugasnya itu, gak cuma untuk, set foundation lo aja, tapi tugasnya juga, bisa memberikan coverage, jadi gak perlu pake foundation, pake ini aja, udah cukup, apalagi kalau lo pake sponge, lo pake sponge, coverage-nya bakal oke banget, my experience with this product, so far, so good, gue gak ada masalah sama sekali, gue suka finish-nya di wajah gue, dimana dia, I cannot say that it's not too matte ya, karena bisa keliatan matte, kalo gue pake banyak-banyak, kalo gue pake dikit, gak terlalu keliatan matte, tapi kalo gue pake lumayan banyak, ya keliatan matte, dan ada satin efeknya, so, gue bakal kasih peringatan aja, bukan peringatan kesannya, itu bahaya banget ya, menurut gue kayak, kalo lo punya sedikit tekstur, like let's say, komedo lo tuh lagi banyak banget, sekarang, I would say, jangan pake banyak-banyak, karena bakal lebih keliatan, tapi karena gue wanita tanpa komedo ya, ini hidung, kalau lo pegang licin banget, ini gak bahaya di gue, silahnya, gak ada masalah gue pake, coverage-nya ini bagus banget, gue pake brush pun keliatan coverage yang dia kasih, gak kebayang kalo pake sponge, gue liat ada beberapa orang, dimana ini kalo lo pake sponge, bisa hampir ngebuat pori-pori lo, gak keliatan, I'm not sure about that, gue jarang banget pake bedak dengan sponge, jadi I don't know, jadi gue gak tau testimonialnya sebenarnya, untuk hal itu seperti apa, dia membantu untuk kasih coverage di wajah gue, saat gue pake concealer doang, dan gue tibanin ini, wajah gue, warna wajah gue jauh lebih merata, tanpa harus pake foundation, so far emang I do like it, the packaging, warnanya hijau aja sih, dan hijau seperti ini, it's actually not my favorite color, but yaudahlah, itu kan punya mereka ya, jadi gak ada masalah sebenernya, but kalo dibawa kemana-mana, agak kurang lift nih, banget, kurang lift June, it's not lift June, this color is not me, but ya, it's a good product, in the end of the day, the quality, it's nice, I do like it, banyak dari lu pada yang lumayan nanya ke gue, apakah lebih bagus si Luque, atau gak si Luxe Crime, for me, Luque is still the best, sohoy, dia memberikan apapun itu, yang gue mau dari suatu bedak ya, it's everything I want in the powder, this one gives me it, sedangkan yang ini, karena ada satin efeknya itu aja, I'm not saying gue gak suka sama satin efek yang dia kasih, satin velvet finishnya itu, it's not my preference, but it's not bad, oke, gue ngerasa dia terlalu ngebuat powdery banget wajah gue, so it's still good, but kalo nanya lebih baik yang mana, this one, Luque is still terbaik, buat gue, alright, so itu dia review 5 bedak lokal, yang baru-baru keluar ini, at least 2 tahun belakangan, kalo nonton sampe abis, walaupun gak nonton sampe abis, it's okay, I love you anyway, tolong sampe abis, ketauan yang terbaik, buat gue yang mana, it's Luque Cosmetics, okay, holy perfecting pressed powder, dan yang kedua terbaik, masih dari si makeover, powerstay powder foundation, ini pun salah satu bedak terbaik, gue tahun lalu, I hope this video helps, gue ada video yang membantu, dan jangan lupa, untuk klik link di bawah, join webinar gue, sama Luque Cosmetics, always bakal ngomongin, soal gimana cara jadi, content creator, cara jadi youtuber ya, kalo mau tau, gimana caranya yang terbaik, dari Liv Jun, maybe, mungkin gue kredibel, I don't know, especially lagi macam-macam, meet and greet gitu lah, thank you so much for watching, wash your hands, don't touch your face, dah, 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 it's hot in here, I gotta go, dah,